Intro Dari informasi tersebut kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda Anggaran pendapatan asli daerah atau APBD seringkali dimanipulatif oleh Oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi Hal tersebut diungkapkan oleh HWO Jawa Timur yang menemukan data bahwa ada praktek dana hibah yang diduga fiktif dan tidak disalurkan ke tempat sasaran Hal tersebut disampaikan oleh Miko Saleh, Ketua Umum Lembaga Antikorupsi Jatim yang menyatakan telah menemukan data terkait adanya dugaan dana hibah fiktif Pihaknya menyebutkan bahwa anggaran pendapatan asli daerah atau APBD sebagai ajang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh Oknum Pejabat di Surabaya Bahwa dana hibah yang ada sebesar 425 miliar rupiah yang tersalurkan hanya 365 miliar rupiah Hasil riset dari HJWO Jatim menemukan bahwa banyak dana yang disalurkan secara ganda Sehingga dapat dikatakan bahwa dana hibah yang seharusnya tepat sasaran tidak sesuai dengan terjadi di lapangan Iscova Corruption and Judicial Watch Organization atau HJWO Jawa Timur pun mendatangi kejaksan tinggi Jawa Timur untuk melaporkan adanya dugaan dana hibah fiktif yang terjadi Di sini S.W.O. ada temuan yang mana persoalan anggaran pendapatan asli daerah yang selama ini menjadikan dana hibah sebesar 425 miliar Yang tersalurkan hanya 365 miliar Jadi persoalannya di sini bahwa 365 miliar ini dinyadakan fiktif dan tidak tepat pada sasaran Miko menambahkan bahwa dana hibah yang seharusnya tepat sasaran Pihak kejati Jawa Timur harus bisa menyelidiki kasus tersebut Pihak HJW Jatim sendiri siap memberikan data hasil riset yang telah dilakukan Pihak HJW Jatim sendiri siap memberikan data hasil riset yang telah dilakukan